Jangan salah fokus ya guys, ini tuh bukan netbook, tapi tablet dengan keyboard dan touchpad Tapi mohon maaf ya guys, untuk casingnya sedikit mengecewakan karena kelopek-kelopek Dan sebagai case tablet 10 inci, ini tuh masih terbilang ringkih Hidupinya ada di samping Kalau misalnya dia masih nggak mau on, berarti cas dulu guys Karena banyak komplainan, waktu awal beli nggak bisa langsung nyala Mungkin karena baterainya lagi dry Ini udah biru berarti bisa Sekarang kita mulai nyalain bluetoothnya guys Oke Kalau belum muncul, maka kita harus pencet dan tahan tombol sebelahnya power Sampai biru-birunya keluar juga Nah, mana tuh? Oke, sorry ya agak lama Itu udah muncul Oke, lagi pairing Oh ya, minusnya Keyboard ini Dia agak lama waktu pairingnya guys Tapi pasti bisa connect kok Tuh, agak lama ya, sabar ya Ternyata tidak bisa connect Oke, kita coba lagi, jangan menyerah Oke, itu udah bisa Kita tinggal enter aja Sesuai angka-angka yang ada di situ Kalau udah tekan enter Udah connect Oke, kursorku udah mulai gerak-gerak Jadi aku bisa Operasiin touchpad-nya sekarang Buka Google Nonton film Udah kayak laptop, pandai disini Cara scroll halamannya Bisa pakai tanda panah ya guys Seperti keyboard pada umumnya Jadi alasan aku kenapa pilih tipe ini Karena dalam satu bluetooth Udah bisa ada mouse-nya sama keyboard-nya Jadi aku gak perlu bawa Banyak-banyak gitu loh Dan juga bisa berfungsi sebagai Lindung tablet aku Kalau dimasukin ke dalam tas Sepraktis itu besti Oke Jadi itu tadi ya Review keyboard touchpad-nya Untuk HP Android Merak Tuffan Kekurangannya cuma Di bagian kulitnya Yang gampang terkelupas Jadi kelihatan kayak joro gitu Sama agak susah Waktu disambungin Thank you very much